Intro Hai kawan muda, saya Ezri Kembali lagi dalam Bisik Muda Bincang asik bareng Uni Muda So, hari ini kita sudah kedatangan Narasumber kita spesial Yang sudah menjadi Pengusaha muda di usianya yang masih Cukup muda dan juga adalah Mahasiswa di Uni Muda seorang Kita berikan tepuk tangan untuk kakak William, selamat datang Kakak, bagaimana Kabarnya hari ini Puji Tuhan, baik Kakak mungkin bisa kenalan dulu namanya Kemudian Prodi-nya dan Kesibukannya belakangan ini tuh Ngapain aja sih Perkenalkan, nama saya Billy Amati Huta Biasa dipanggil Billy Saya dari Prodi Aquaculture Angkatan 2020 Jadi, keseharian Saya juga lagi menyusun Skripsi Memberikan pelatihan Kita sebagai instruktur di BPP Sorong BPP Sorong Oh, luar biasa Mungkin untuk sedikit Pemantik di Aquaculture tuh Belajar apa saja sih kak? Kayak kepo gitu Baik, di Aquaculture itu Kita belajar banyak Aquaculture Kita belajar semua yang Dibudidayakan dalam air Seperti ikan Rumput laut Plankton Dan lain sebagainya Itu kita pelajari semuanya Wow, luar biasa Luar biasa Nah, kakak Billy ini Juga masuk nominasi Yang ambasador Agriculture Yang diselenggarakan Beberapa Minggu sebelumnya Itu gimana tuh Kira-kira programnya tuh Tentang apa Seleksinya gimana tuh Kakak boleh ceritakan Ya, jadi Bulan Mei itu Waktu Saya masih melatih Di BPP Saya ditelepon Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Dia minta saya Untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya Untuk mengikuti Yang ambasador Agriculture Di Jakarta Wow, luar biasa Jadi dari situ Saya selesai Kasih pelatihan Saya menuju ke kantornya Terus Sudah Kita mulai seleksi Berkas Waktu itu kita Masukkan berkas Dan ternyata Yang daftar tuh Ada 1.200 orang Wow, 1.200 orang Termasuk Kakak Bili sendiri Selanjutnya tuh Adakah seleksi Tahap Apa lagi tuh Ya, dari 1.200 itu Kita Diwawancarai Kita seleksi berkas Wawancara Dan Akhirnya Yang lolos Hanya 95 95 Kakak Bili termasuk Oke, lanjut lagi Setelah 95 Dari 95 ini Yang kita berangkat Akhirnya Oke, good Kita berangkat ke Jakarta Jakarta Dari Jakarta Kita menuju ke Bogor Bogor Wow, luar biasa Jadi dari 95 ini pun Kita diseleksi lagi Seleksi lagi Ini belum berakhir Kalau mudah Masih seleksi lagi Sampai akhirnya Kita diseleksi Sampai Kita Akhirnya saya dapat 75 Masuk 75 nomini Nah Jadi dari 75 Kita Seleksinya cukup ketat Jadi kita satu-satu orang Di satu ruangan Ditanya Oleh 4 sampai 5 juri Wow Dan kita presentasi Segala macam Bersyukur sih Waktu itu Malamnya Pas dibacakan nama Dan bisa lolos Memwakili Provinsi Papua Bartai Wow Luar biasa Berarti dari 75 itu Masuk Itu sudah di tahap mana tuh Grand final Atau finalnya 75 itu sudah Itu yang masuk Grand final 75 orang Terus selanjutnya Kita dipulangkan kembali Sambil menunggu info terbaru Nah setelah itu 4 minggu berikutnya Kita dipanggil lagi Wow Jadi untuk mengikuti Grand final di Bogor Wow Dan kakak juga Ikut lagi berangkat Luar biasa Keren Keren Kakak Billy Nah Kalau kita ikut yang ambasador nih Kawan muda Atau kegiatan Pasti ada sesuatu Kayak tadi kakak Billy bilang Ada yang dipresentasikan Nah Kalau dari kakak Billy sendiri Kira-kira apa sih Yang bisa bikin Kakak Billy tuh Sampai Masuk nomini Sampai final Di yang ambasador Ya Dari Background ini sih Bisnis sih Bisnis Jadi ya Saya punya usaha Di bidang hydroponik Jadi kita Kemangkan hydroponik Sejak tahun 2017 Wow Selain fokus pada produksi Kita juga fokus pada Pengabdian masyarakat Pengabdian Kita memberikan pengabdian gratis Waktu itu Gratis Ya di Di Dikelalin Dan sampai sekarang Tempat yang kita lakukan pelatihan Mereka sudah Menyuplai sayurannya Ke LNG juga Petrobras Berarti sudah berkembang Berkembang Nah kira-kira kita kepo nih Kawan muda Gimana sih tanggapan orang tuanya kakak Atau teman-teman dosennya kakak gitu Waktu kakak mungkin Waktu memulai Dengan hydroponik Atau waktu berangkat nih ke Bogor Kira-kira gimana tuh Oke Untuk waktu pertama kali memulai Hydroponik bisnis ini Tahun 2017 dulu Itu Orang tua Sempat Tidak percaya Waktu itu saya bilang Saya bilang begini Saya akan Waktu itu baru punya 4 pipa Jadi dengan bangganya Saya bilang Saya akan Suplai ke hotel Restoran Dengan cafe di kota Sorong Luar biasa Waktu itu tidak percaya Saya buktikan Dan akhirnya Kita Salah satu pionir Waktu itu di Sorong Dan jadi supplier Di hotel Restoran Cafe Pertama Sorong Wah Luar biasa Luar biasa Keren Jadi Dari ketidakpercayaannya orang itu Kita buktikan Luar biasa Oke Berarti Setelah itu Kakak Melakukan itu Dengan Bantuan-bantuan Atau Gimana sih caranya Membudidayakan Atau mengerjakan Hydroponik itu Baik Awal mula sih Saya utuh di Jadi Oke Saya cerita Awal dulu Sebelumnya Usaha saya namanya Papua Farm Papua Farm Jadi Awalnya itu Kita mengambil Sayuran dari petani Sayuran konvensional Di tanah Nah dari situ Sudah Saya mulai Pelajari Ternyata ada satu sistem Pertanian yang jauh Lebih modern Dan tidak Membutuhkan Lahan yang Besar Tapi produktivitasnya Tinggi Namanya Hidroponik Dari situ saya Kembangkan Hidroponik Dan Apa namanya Saya fokus Dan Akhirnya Bisa berjalan Sampai sekarang Kakak fokus Jadi kalau kita Mengerjakan sesuatu Bisnis Dan lain sebagainya Kawan muda Kita harus fokus Dan punya tujuan Tentunya Kita fokus kemana Ketujuannya kita Luar biasa Nah pertanyaannya Juga nih Kawan muda Kenapa kakak Billy ini Mau memulai dari Hidroponik Kenapa tidak Yang lain gitu Kenapa Hidroponik ini Sangat menawan hatinya Kakak Billy ini Kita kepo Ya Hidroponik ini Pertama Mudah sebenarnya Hidroponik mudah Juga Panennya cepat Kalau kita Tanam kangkung Misalnya Kalau untuk Konvensional tanah Dari benih itu Bisa 4-5 minggu Panen Untuk hidroponik Dua minggu Dua minggu lagi Sudah bisa panen Luar biasa Kelebihannya hidroponik Kedua Untuk Apa namanya Sistemnya itu Otomatis Jadi kita tidak perlu Siram manual Tapi kita hanya pakai pompa Yang nanti Menyeraminya 24 jam Dan itu Sangat praktis sekali Wow luar biasa Keren Keren Berarti memang Itu jadi Apa namanya Jawaban dari Permasalahan juga kan Kayak macam misalnya Waktu orang mau Sayurnya banyak Tapi harus tunggu nih Masa panen gitu Makanya kakak juga Mulai melihat Kalau bidang hidroponik ini Menarik Dan kakak akhirnya Bergelut di bidang itu Luar biasa Kalau sekarang kita Kepo nih Kira-kira bisnisnya kakak Ini sudah Sebesar apa Kayak sudah 2017 Sampai sekarang Ini sudah berapa tahun ya Kawan muda Nanti ya Bisa dihitung sendiri 7-9 tahunan Sorry ya Kira-kira sudah Sebanyak apa tuh Cabangnya Atau mungkin bisa Spill omsetnya Kawan muda Silahkan kakak Ya baik Popol Farm Kita berdiri 2017 Sebenarnya Popol Farm ini besar Karena Kemitraan Plasma yang kita bangun Jadi kita Selain kita Fokus di Pengembangan kebun Kita juga Mengembangkan Petani plasma Yang akan membantu kami Menyuplai Kontinu Untuk hotel Restoran Dan cafe Yang ada di kota Sorong Luar biasa Jadi kita Punya kebun Luasnya Sekitar 300 meter persegi Terus Menghasilkan Kurang lebih 300 sampai 400 kilo Per bulan Wow Dan Itu masih kurang Oh masih kurang Permintaannya 1 ton Waduh Masih seberapa persen itu Masih jauh sekali Oke Untuk kita Kita masih terus Kembangkan Kembangkan Dan juga Untuk kemitraan Kita masih Terus Tingkatkan juga Oke Luar biasa Berarti ini sudah Kira-kira sudah Supply kemana-mana saja Selain Sorong Ya Selain di Sorong Kita Supply ke Raja 4 Raja 4 Terus Kayimana juga Manukwari Wow Sudah lumayan Banyak ya Kira-kira Kenapa sih mereka Mau supply Dari kakak gitu Ada sesuatu Apa kayak Value yang kakak Buat dalam Farmnya kakak gitu Atau gimana Kita tanam sayuran Yang belum ada orang Tanam di Di Sorong Sama sekali Di Papua bahkan Wow Ya Kita tanam Untuk Mungkin bagi Beberapa orang Tahunya selada itu Selada keriting hijau Tapi selada itu Sebenarnya ada Ada Belasan Sampai puluhan Jenis Yang kita kembangkan Itu Untuk kita supply Itu ada Selada romain Butterhead Terus Red lettuce Lulorosa Lulobionda Nah Terus juga ada Sayuran herbal Herbal Ya Yang tidak ada Di Sorong juga Itu Italian basil Cilantro Cilantro Parsley Nah Kelibiannya disitu Jadi kita Jual sayuran Yang Tidak ada Di Sorong Itu juga Jadi Apa ya Peluang gitu Ya Karena orang pintar Membaca peluang Ini apa sih Yang belum ada Kita buat Yang belum ada Luar biasa Berarti Kalau sayuran Yang seperti itu Rata-rata Konsumennya kakak Atau yang beli itu Berarti Turis Turis Atau bagaimana Nih Ya Rata-rata Sebenarnya Turis Jadi Lebih ke kapal pesiar Kapal-kapal pesiar Resort Itu mereka Membeli sayuran Dari kami Karena kita Memproduksi sayuran Yang memang Selama ini Mereka ambil dari Bali Itu jadi problem Juga itu Benar Jadi sekarang kakak Udah menggantikan Bali Jangan beli di Bali Beli saja di kita Luar biasa Luar biasa Nah Kakak tadi bilang Kakak sudah Kakak Billy Dan timnya Papua Farm Ya Papua Farm Mereka berjalan dengan Ada tujuan Mereka kemudian fokus Nah kira-kira Kalau Selain hidroponik Kakak Billy Ada ide untuk Mengembangkan Tidak hidroponik Ke rana yang mana Soalnya ini sudah terhitung Dari 17 Sampai 2024 Ada Ide-ide baru Yang muncul Ya Kita ada R&D Ada research Dan development Kita buat Satu sistem Namanya indoor farming Indoor farming Jadi Sistem itu Kita bisa Tanam sayuran Dimanapun Di dalam ruangan Tanpa menggunakan matahari Oke Gimana tuh Sistem kerjanya Jadi kita pakai lampu Namanya LED grow light Lampu Kita pakai lampu Terus Lampu itu Dia bantu untuk Fotosintesis Tanaman Jadi Itu lampu tumbuh Lampu khusus Dengan ada Ada hitungannya Itu 300 PPFD Itu bisa untuk Menumbuhkan sayuran Di dalam ruangan Oh oke Berarti itu sistemnya Hidroponik juga Dengan air atau Sistemnya hidroponik Oke Luar biasa Tadi juga Kak Billy Kawan-kawan muda Kak Billy sempat singgung Soal aquaponik Ya Sesuatu yang menarik Dan mungkin ini bisa jadi Tadi katanya Kak Billy Gimana tuh Coba Kak Billy Ceritakan dulu Jadi setelah Saya mengalami Dimana Kenaikan Harga bahan baku Dari tahun ke tahun Saya hitung Dari 2017 Kita mengalami Kenaikan Akhirnya Saya coba Mencari satu sistem Yang bisa Menjadi masa depan Hidroponik Ah masa depan Dan itu adalah Aquaponik 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 itu Kombinasi dari Aquaculture Dan Hidroponik Dimana Kita hanya Menggunakan Hasil metabolisme Dari ikan Atau kotoran ikan ini Menjadi Pupuk untuk tanaman Oke Lebih Organik Dan lebih Sustainable Wow Luar biasa Berarti kalau sebelumnya Hidroponik Kita perlu Nutrisi Atau Untuk dicampurkan Ke airnya Karena gak bisa Totally air Kalau pakai Aquaponik Jadi bisa Dua kali panen Bisa Panen ikan Panen saya Tinggal nasinya Terus jadi Sepiring Luar biasa Luar biasa Nah kalau Dari Kan ini Kakak Billy Udah mengembangkan Kawan muda Udah 7 tahun ya Kurang lebih Dari 2017 7 tahun lebih Nah kira-kira Ada Misalnya kayak Momen terpuruk gitu Yang buat Kak Billy tuh Kayak hampir Hampir menyerah Sudah Tapi Kak Billy tetap Bertahan gitu Kita mau dengar nih Cerita Apa Cerita inspiratifnya Dari Kak Billy Silahkan Oh ya Jadi Kita mulai dari Pertanian dulu Jadi Awalnya Kita juga pernah Alami gagal panen Gagal panen Karena Awalnya kita Belajar secara Otodidak Dan dari situ Saya belajar bahwa Ternyata Otodidak itu Tidak cukup Kita harus memperdalam Ilmu Yang ingin kita Apa yang kita buat Ini Benar Kayak hidroponik Akhirnya Saya Daftar untuk Ikut pelatihan Di Bandung Di Pangalingan Dan di Surabaya Mendalami Sistem hidroponik Nah dari situ Saya mulai bangkit Dan Dari kegagalan Gagal panen Pada saat kita Masih otodidak Jadi sudah Sudah bisa dikenalikan Ketika kita Memperdalam Ilmu hidroponik Kita Jadi itu Dari segi Pertanian Terus juga Saya pernah Alami kecelakaan Oh ya ampun Tahun berapa itu Kecelakaan Tahun 2020 Oh Which is Bisnisnya sudah berjalan Sudah berjalan Terus Dari situ Cukup parah Jadi saya pikir Wah ini sudah 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 Akhir dari segalanya Segalanya Karena Dari situ saya Komitmen Sama Tuhan Bahwa Jika saya Masih diberikan Nafas kehidupan Ini Saya akan Berusaha Untuk menjadi berkat Buat banyak orang Dari situ Sudah saya Melakukan Pelatihan Secara gratis Di Sorong dan Raja Empat Wah luar biasa Jadi itu juga Jadi salah satu Nasarnya Kakak Bili Kakak Bili selamat Dari kecelakaan Kemudian Kakak Bili Bernasar Kalau misalnya Saya sehat Saya akan jadi Orang yang bermanfaat Untuk orang lain Dan terbukti Sekarang dengan Papua Farm Sudah banyak Lapangan kerja Kemudian banyak Apa ya Daerah-daerah Yang terbantu Kemudian bisa Supply kemana-mana Yang memang Mereka membutuhkan Dan itu Luar biasa Luar biasa Oke Nah kalau misalnya Kita bahas soal bisnis Kita bahas soal Karena Kakak Bili juga Melakukan pengabdian Banyak itu Pengabdian Atau tempat Pengabdian Yang kita Sudah kita lakukan Program kerja kita Atau kita sudah Kasih tahu nih Ini cara buat Hidroponik dan sebagainya Nah tapi kadang itu Ada tuh kayak Mereka gak bisa Terus berjalan gitu Kalau dari Kakak Bili sendiri Ada kayak Kakak Bili melakukan Regenerasi gitu Tidak Untuk Daerah-daerah Yang Kakak Bili bina gitu Baik Terima kasih Jadi Pelatihan yang kita Buat itu Cukup berbeda Jadi kita latih Selama satu bulan full Selama Empat Tiga puluh hari Jadi kita Lati mereka Mulai dari Cara Pemilihan benih Yang baik Cari Cara apa Membuat Rangka greenhouse Membuat instalasi Sampai pada Tahap pasca panen Jadi Pelatihan-pelatihan Sebelum yang mereka Ceritakan Ke kami itu Itu hanya Sebatas kasih materi Nah itu Kesalahan Jadi Ketika Banyak yang memberikan Pelatihan dan hanya Sebatas materi Tanpa praktek Itu kebanyakan Setelah selesai Mereka tidak lanjut Mereka Mereka bingung Mau buat gimana Tapi Pelatihan yang kami Buat ini Kita latih Dari benar-benar Dari materi Dan juga praktek Kita kasih full Jadi mulai dari Cara pembelian Benih yang baik Cara buat Instalasi greenhouse Cara buat Instalasi hydroponiknya Cara Sampai Tanamnya Sampai pada Pasca panen Itu kita latih Semua Dan kita dampingi Sampai pada Mereka Apa Dapat pasaran Kalaupun mereka Tidak dapat pasaran Kita jadi Off-taker Untuk mereka Jadi Itu sistem Yang kita bangun Dan sampai sekarang 80 Anak muda Yang kita latih Masih jalan Oke Luar biasa Keren 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 Tadi juga Kalau mudah Kak Billy Sempat mention Kalau Kak Billy Baru-baru ini Kedatangan Tamu spesial Nah kita kepo tuh Siapa sih Tamu spesial Yang pernah datang Di Papua Farm Kak Billy Tahun 2023 Kemarin Kita kedatangan Wakil Menteri Pertanian Dan Kepala BPPSDMP Wow Luar biasa Ngapain aja tuh Kunjungannya Jadi kunjungan mereka Bertanya tentang Apa yang kita lakukan Mereka cukup Bangga juga Karena Kita telah Melakukan resonansi Kepada Anak-anak muda Untuk mereka Apa namanya Tertarik di bidang pertanian Karena Ternyata Isu-isu Tentang Petani Petani Apa Petani Petani Milenial ini Sudah Sudah Cukup Apa Orang kayak Tidak Lihat gitu Mereka Sudah lulus SN Terus Kan jumlah Petaninya Kan Semakin tahun Semakin berkurang Jadi Jadi mereka Bangga sekarang Kita melakukan Regenerasi Kayak gitu sih Luar biasa Luar biasa Nah kira-kira Ini kawan muda Kakak Billy Ada buka Lewongan Karyawan Tidak ini Siapa tahu Ada yang berminat Kalau saya juga Kayaknya saya Cukup berminat Di bidang ini Tapi saya berminat Pas panennya saja Kawan muda Jadi pas panen Saya datang Terus panen Luar biasa Luar biasa Oke Mungkin untuk terakhir Kakak Billy Bisa sampaikan Ke kawan muda Yang lagi nonton Dimanapun Kawan muda berada Untuk kata-kata Motivasi Atau semangat Untuk kawan muda Silahkan Baik Untuk Teman-teman muda Dimanapun berada Fokus Pada Apa yang Kalian tujukan Karena Akhir kata Hidup banyak sekali Bukan dua kali Yang tidak akan pernah kembali Jadi Lakukan terbaik Selama kalian Masih ada di dunia Terima kasih Luar biasa Kasih tepuk tangan Lagi buat kakak Billy Oke Kawan muda Sayangnya Kita Sudah sampai Di penghujung podcast Kita hari ini Dan kita belajar Banyak hal Dari kakak Billy Seorang pemuda Pengusaha muda Mahasiswa uni muda Di program Sudi Aquaculture Sudah bisa Membuka Sebuah bisnis Dan juga Bermanfaat Untuk orang lain Membuka Lapangan pekerjaan Intinya Tetap fokus Kita jadi orang Yang visioner Punya tujuan Yang kita capai Dan kita fokus Pada tujuan itu So Kawan muda Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Sampai jumpa Bye 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 Terima kasih.